sudah sore aku tak perlu menunggu Mas Arga pulang dan menyiapkan secangkir kopi katanya malam ini pulang larut hingga tak perlu menunggu sambil minum teh hangat aku duduk di sofa depan televisi Mbak Sara tadi kemana aku lihat mbak di tepi jalan menyetop angkot tanya Andi dengan suara lembut tes kerja jawabku Oh baguslah biar bisa cari duit sendiri kasihan Mas Arga selalu ngemis karena tuntutan Mbak Sara Hah tentu aku terkejut dengan ucapan Andi ngemis maksudmu apa Andi udah deh jangan sok nggak tahu tapi nggak apa-apalah lagian Mbak Sara kakak iparku aku nggak ngerti maksudmu di kenapa Mas Arga ngemis bukan ngemis di lampu merah Mbak itu lho minjam uang tapi nggak pernah diganti lagian apa aja sih pengeluaran Mbak heran deh setiap hari nggak ada yang berubah Iya kalau ke salon keluarin biaya tapi ini nggak kayaknya Mas Arga pinjam uang kamu buat apa kapan rasa penasaranku makin menjadi kemarin katanya buat ibu mbak di kampung aku sih nggak masalah bantu ibu mbak di kampung ya anggap saja sedekah dek rasanya naik ke ubun-ubun ucapan Andi menusuk lagian sejak kapan ibuku meminta bantuan Mas Arga apalagi yang tidak ku ketahui aku yakin tak mungkin ibu minta uang terus uang itu buat apa oleh Mas Arga aku harus menyelidiki entah kenapa Firasatku mengatakan jika Andi jujur mata tak mau dipejam perkataan ibu mertua dan Andi terngiang tentang masalah uang aku ingin menanyakan langsung ke Mas Arga bermain dengan pikiran sendiri sepertinya tak menjawab pertanyaanku loh kok belum tidur Sar udah larut begini kan udah ku bilang jangan nungguin aku Mas Arga membuka kemejanya ia baru pulang dan langsung melihatku duduk di mas buat apa minjam uang ke Andi nggak mungkin ibuku minta bantuanmu tak tahan lagi aku langsung bertanya ke intinya jangan percaya Andi ia pasti bohong agar kita bertengkar kamu kan tahu sendiri ia sudah diminta nikah sama ibu makanya ia cari masalah agar ibu fokus ke kita jawab Mas Arga lancar terus kenapa uang sejuta dari ibu hanya 800 ribu aku terima oh jadi kamu ngubing sebenarnya kamu kenapa sih aku baru pulang sudah cari masalah aja aku bukan cari masalah tapi kebenaran aku capek disalahkan terus dengan sesuatu yang tidak aku lakukan suaraku sedikit lantang karena susah menahan hati Sarah ibu sudah tua memorinya agak lemot kadang matanya juga enggak fokus sebenarnya uang itu hanya 800 ribu ibu aja yang salah hitung jawab Mas Arga terdengar baik hmm oke deh silahkan kalian semua dengan pendapat masing-masing bahkan aku tak tahu mana yang benar dan bohong namun satu hal yang aku rasakan aku tersudutkan dan tersangkah jika kalian seenak hati kalian maka aku pun juga tidak seenak hatiku batinku dengan tetap berusaha tenang karena ini sulit yang kuhadapi bukan orang lain tapi suami dan keluarganya percayalah enggak mungkin aku bohong lah kamu istriku yang udah kasih aku seorang putri cantrik lagian gak mungkin aku menjelekkan ibuku sendiri ku perhatikan ekspresi Mas Arga ia tak terlihat sedang berbohong tapi bukan berarti aku percaya begitu saja mungkin lebih baik mencari cara lain membuktikannya ya akan ku pertemukan mereka dan bertanya langsung mungkin sebagian orang masalah ini tak perlu diurus tapi bagiku ini sebuah tuduhan yang tidak kulakukan rasanya sesak dan menyakitkan jika aku tetap ingin mencari kebenaran itu karena ingin membersihkan namaku meskipun resikonya Mas Arga marah besar Oke nanti kita bahas lagi depan Ibu dan Andi biar semua jelas dan aku tak jadi tersangkah kamu kira enak dituduh melakukan sesuatu yang yang tidak dilakukan Mas rasanya sakit ku tekan ucapanku agar Mas Arga tahu jika aku tak terima dengan semua itu sudah lah apaikan saja toh yang ibu mau kamu hamil lagi kan Mas Arga mulai duduk di sampingku nggak semudah itu Mas jawabku tanpa ragu terus mau kamu apa mau marah-marah pada ibu dan Andi ingat Sarah kita tinggal di rumah ibu jadi nggak usah bahas itu lagi beres toh suara mas Arga terdengar lantang aku mau kebenaran lagian kenapa kamu sewot Mas santai aja nggak usah ngomong keras jawabku bertambah kesal sudah aku tertuduh ini malah memaksaku mengabaikannya enak saja aku melawan karena keadaan dan tertindas secara batin tidak enak mendengar ucapan pedas ibu mertua dan adik ipar maaf hatiku bukan terbuat dari batu ada rasa tak terima dengan pendapat Mas Arga justru ucapannya membuatku curiga jika ia pelaku kebohongan hingga ibu mertua dan Andi menyalahkan aku jika benar ibu mertua memberikan bantuan 3 juta perbulan uang itu buat apa bagi Mas Arga bukankah selama ini aku hanya diberi uang 2 juta saja jika begitu berarti bukan Mas Arga yang menafkahiku selama ini tapi ibunya dan itu pun dipotong 1 juta ya Tuhan jika pikiran aku benar sungguh Mas Arga sangat keterlaluan Bukankah aku istrinya kenapa ia berbuat seperti ini sabar Sarah jangan gegabah kamu bisa selidiki perbuatan suamimu batinku mensugesti hati diri bisakah kita istirahat aku capek besok kita bahas lagi lalu ia mulai berbaring dan memejamkan mata aku juga merebahkan tubuh entah kenapa hati ini belum juga puas dengan perkataan Mas Arga agar aku mengabaikan masalah ini aku yang menerima ucapan pedas dari Andi dan ibunya seenaknya saja bilang mengabaikan mengabaikan bukan solusinya bagiku Hai Mas aku udah dapat kerja besok aku mulai masuk ucapku dengan nada sudah mulai melunak bagaimanapun juga ia suamiku yang harus tahu apa Mas Arga langsung membuka mata Iya aku besok kerja di PT Bajatama jawabku memperjelas beneran kok bisa diterima di perusahaan itu itu kan perusahaan besar yang menangani banyak proyek tempatku kerja juga menerima proyek dari perusahaan itu Sarah Hai Iya Mas Alhamdulillah aku besok mulai kerja di sana tapi kok bisa kamu dapat kerja di sana ada kenalan ya dulu perusahaan tempat aku bekerja juga sering kerjasama dengan perusahaan itu jadi hampir semuanya pegawai di sana aku kenal Mas Wah bagus itu nanti kalau kamu udah gajian kita bisa lihat berapa penghasilanmu kapan perlu kita beli mobil Sarah tapi emangnya gajimu berapa Astaga belum juga kerja tapi mas Arga sudah berangan ingin beli mobil Bukankah aku kerja karena ia selalu mengeluh tentang sarjanaku yang tak berguna hingga ia menuntutku bekerja membantu cari nafkah aku mau tidur dulu besok harus kerja tidak ku jawab pertanyaannya karena mendadak merasa muak Astagfirullah halazim jangan marah dong Sar aku hanya ingin kita hidup lebih layak hingga ada yang aku banggakan pada banyak teman-temanku aku nggak tertarik bersambung